Halo, Assalamualaikum semuanya Selamat datang di podcast Bicam Pangan Unsider Perkenalkan, saya Jumura Amanda Dari Teknologi Pangan Semester 2 Oke, di podcast kali ini Kita akan membahas tentang Regulasi Pangan Apa sih sebenarnya regulasi pangan itu Yuk kita kupas-kupas bersama Bintang tahun kita, Kak Weni Halo Kak Weni Halo, Assalamualaikum Oke, Kak Weni Ini bekerja di PT. Sinar Kencana Agung Sebagai kualiti kontrol Atau yang biasa disingkat dengan QC PT. Sinar Kencana Agung Ini berlokasi di Malangkampuadari Oke Tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke dalam Inti pembahasan kita Bagi kalian yang penasaran Apa definisi dari regulasi pangan itu Simak videonya sampai akhir ya Jangan sampai akhirnya yang berlewat Oke Pertanyaan pertama nih, Kak Apa sih, Kak yang dimaksud dari regulasi pangan itu? Regulasi pangan itu Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Atau badan regulasi pangan Dengan tujuan untuk menghasilkan produk pangan Yang berkualitas dan aman Untuk kita konsumsi ya Berarti seluruh makanan yang sudah beredar di market atau pasar-pasar itu sudah pasti melalui regulasi pangan ya, Kak? Ya, karena untuk dijual di retail itu harus memiliki nomor izin edam Contohnya seperti apa sih, Kak regulasi pangan itu? Untuk di Indonesia itu regulasi pangan itu diawasi oleh Bepom ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Contohnya regulasi pangan itu juga macam-macam Peraturan yang misalkan nomor 13 tahun 2019 Dimana cemaran mikroba itu diatur Jadi sebelum untuk didapatkan itu mikrobanya itu Terus maksimalnya berapa Kalau misalkan tidak sesuai ya Berarti ada yang salah Ada yang gak hijin mungkin ya Kalau tidak sesuai itu pasti diperbaikan ke Ke pelaku usaha Iya, nanti di uji ulang Kira-kira siapa sih, Kak, yang mengatur regulasi pangan yang ada di Indonesia itu? Untuk di Indonesia sendiri itu ada Bepom Kalau untuk di luar negeri itu misalkan di Amerika ya Itu ada FDA Kalau untuk di Eropa itu ada Euro Commission Nah, parameter standarnya juga itu beda-beda Di Indonesia itu untuk yang BPP pewarna ya Misalkan ya itu lebih strik dari di Amerika Kemudian contohnya lagi Kalau untuk yang Afratoxin Itu di Indonesia gak terlalu strik Daripada di negara-negara yang subtropis terutama Jadi iklim itu juga mempengaruhi ya, Pak? Iya Tergantung iklimnya setiap negara Iya, bener Apa regulasi pangan itu hanya berlaku saat memproduksi makanan saja atau minuman pun juga bisa demikian? Ya, jadi regulasi pangan Bepom ini dia mencapuk food beverage sama apa namanya food industry dan beverage industry Jadi sebelum mereka diedarkan ke market itu semuanya harus didapatkan regulasi di Bepom ya Dan regulasi pangan ini pun lingkup rangkainya itu juga udah mencakup semuanya Jadi dari awal proses sampai nanti akan didistribusikan dia harus sesuai dengan regulasi yang didaftarkan itu tadi Sesuai standar ya, Pak? Iya, sesuai standar Kira-kira apa sih, Kak, dampaknya kalau pelaku usaha itu tidak menerapkan regulasi pangan atau pelanggar regulasi pangan? Ya, ini dampaknya juga ada yang ringan sama ada yang besar ya Bahkan bisa penutupan industri seperti itu Karena kan yang dijual di market itu harus benar-benar aman kita konsumsi Itu untuk pelaku usahanya Nah, kemudian juga bisa kalau misalkan konsumen sudah tidak percaya lagi Nanti citra perusahaan juga akan menurun Nah, kalau sudah menurun kan juga ini ya Apa namanya secara tidak langsung bisa merugikan perusahaan ya Selain itu juga pasti ada jambah khususnya bagi karyawan ya, Kak? Iya, benar Kalau sudah menurun gitu kan kapasitasnya sudah tidak sebesar jilur Karena nanti ada pengurangan karyawan ya Jadi, emang benar-benar harus patuh dan sesuai ketentuan ya, Kak? Supaya tidak sampai terjadi seperti itu Iya, Kak Kira-kira apa ya, Kak, pentingnya mahasiswa umsida itu memperajari tentang regulasi pangan? Penting ya, karena kan mengganti lulusan dari teknologi asil pertanian atau anak tangan ya Itu nanti sebagian besar prospeknya akan bekerja di industri tangan atau industri minuman Nah, nanti dari selama kita kuliah Itu kan biasanya dikasih tahu materi kayak mikrobiologi Terus kemudian jenis-jenis bahan-tambahan tangan Itu pun juga macam-macam, ada pewarna mungkin, ada ahli kempal, ada pengisi dan macam-macam juga jenisnya banyak Oke, kira-kira olahan jenis apa saja, Kak, yang perlu didaftarkan jenis-jenisnya Untuk sekarang kan udah banyak ya, Kak, makanan seperti frozen food, gitu ya Yang sudah terjual bebas di market-market maupun di pasaran Di market-pasaran, ya Itu apakah juga penting untuk didaftarkan keberbau secara langsung? Ya, sebelum kita jual retail itu harus didaftarkan ke Bepom Jadi, pangan atau minuman yang mau dijual di supermarket Ataupun di pasar tradisional itu harus didaftarkan di Bepom Gitu Ada beberapa makanan yang tidak perlu didaftarkan Itu misalkan kayak private label Contohnya kayak makanan yang dijual di resto Atau yang bekerja sama dengan mas kapai penerbangan ya Itu tidak wajib untuk didaftarkan di Bepom Kira-kira berapa lama sih, Kak, waktu kita menunggu Sampai keputusan Bepom itu mengizinkan untuk makanan kita Udah layak gitu ya Itu juga tergantung ininya sih Apa jenis pangannya yang didaftarkan Mungkin 2-3 bulan Jadi tergantung udah sesuai apa enggak Jadi mungkin ada kategori khusus Atau yang berat, ringan gitu Ini contohnya mungkin untuk yang kategori high-cris ya Kategori resiko tinggi itu misalkan kayak Susu kawen Terus seperti makanan kawen Itu tergolong tinggi Karena dia mudah rusak Kalau sereal sendiri itu termasuk ke yang Kategori golongan tinggi Atau yang masih rendah gelap? Sereal itu pun tergantung Kalau misalkan dia pengolahannya ready to eat Kan tidak perlu yang pengolahan yang terlalu bermacam-macam Itu bisa kategori sedang Jadi mungkin perizinannya cepat Tapi perizinannya itu juga tergantung ini ya Syarat-syaratnya ya Kayak misalkan Kandungan logamnya sesuai apa tidak Terus mikrobanya sesuai atau tidak Kalau enggak sesuai ya Berarti harus diuji kolam Bagaimana sih kak tips agar mahasiswa itu Mudah memahami tentang regulasi pangan? Sebenarnya regulasi pangan itu mudah Enggak sulit Peraturannya itu bisa dilihat di JDIH.com.id Itu teman-teman kan waktu selama kuliah di sini Nanti pasti diajarin seperti Macam-macam mikroba ya Terus macam-macam bahan tambahan pangan Nah itu nanti ada semua itu klasifikasinya di regulasi Terakhir nih kak, apa sih pesan-pesan kak Weni Untuk mahasiswa muslider? Mungkin nanti teman-teman Kalau PKL khususnya ya Itu bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Jadi apa yang didapatkan selama kuliah Nanti bisa diterapkan di lapangan di proses industri itu tadi ya Sesuai enggak sama ini selama kuliah Jadi mikrobanya Karena kadang tidak sesuai ya kak Sampai jumpa kami terus di podcast Bincang Tangan Ujida ini Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih